Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan test oran buat kahari yadi di shopee yaitu wireless router arctech powerking ARG 1210 300mps nah dan untuk unitnya disini kita bisa lihat unitnya dia sedang sudah keadaan dengan nyala nah powernya hidup nah dan ini untuk nama ipnya sama username sama passwordnya sudah ditulis tertera disini nanti tinggal bisa lihat saja disini saya akan test terlebih dahulu sebelum saya kirim dipastikan saya kirim unitnya dengan keadaan normal dan langsung saja disini saya akan test portnya terlebih dahulu masuk ke internet access masuk lagi ke open network transfer center masuk lagi ke adapter setting nah dan dia sebelum connect ya jadi kita connectkan ke port pertama nah dia sudah connect disini speednya kecepatan speednya mentok di 100mps jadi speednya hanya di 100mps untuk port pertama sudah connect dan sudah normal untuk lampunya disini dia normal juga hidup port 2 kita lanjut port 2 untuk port 2 juga sudah connect dan ini untuk lampunya dia sudah nyala untuk speednya sama disini 100mps 100mps port 3 untuk port 3 sudah connect untuk port 3 sudah connect speednya sama di 100mps dan untuk lampunya juga sama dia menyala port terakhir yaitu port 4 untuk port 4 sudah connect dan untuk speednya 100mps dan untuk lampunya sudah menyala juga disini disini kita langsung tes masuk ke ipnya oh iya disini juga ada tombol untuk resetnya kalau mau reset tinggal tekan disini saya akan bikin dulu ipnya satu segmen nah disini saya sudah bikin tadi sebelum saya tes saya tes juga terlebih dahulu dan ini saya ip address ip addressnya dibikin satu segmen jadi 192.168.1.253 ip aslinya 192.168.1.254 jadi bikin satu segmen setelah itu tinggal klik ok setelah dibikin satu segmen lalu klik ok lagi close lalu kita coba langsung masuk ke ipnya kalau mau login masukkan ip yang pertama nah ini setelah tambah setelah sudah login disini juga bisa hari-hadi bisa setiap lagi setiap wizard setiap wizard terus aparat yang mode ada wireless basic basicnya ini basic people ipnya open setting security dan lain-lain juga untuk unit c nah ini untuk bisa di reset lagi kalau misalkan kalian lihat ipnya bisa di reset lagi ngolak hari-hadi bisa di reset lagi dan untuk unitnya alhamdulillah normal untuk portnya normal dan untuk laptop ini juga alhamdulillah nya semua itu saja dari saya buat tes sekarang untuk buat tes unitnya buat ke hari-hadi di shopee sekarang kali kelengkapannya yaitu kabel power eh kabel adaptor sama antena dual visis dan unitnya sekian dari saya terima kasih buat ke hari-hadi di shopee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih